Sumpah pedas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di post channel Jangan lupa subscribe Aktifkan tanda loncengnya Nah kali ini sesuai janjiku Mau nge-review Mie yang katanya Terpedas Seasialin Pedas sekali lah pokoknya ya Ini dia Si Si Di gloss paper Di gloss paper katanya Cabenya 1 juta cabai Ya kan Nih Terus sama Mau review yang satu lagi Si Habanero Katanya ini Cabenya sekitar 350 ribu Nih warna mie nya gini ya Guys warna mie nya Mungkin jadi warnanya Biar tidak Menurut Tuhan 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 Cuma Malaysia punya ya? iya, ini kita waktu itu beli diopel lagi ke Palau Lumpur 6 bulan lalu kali ya? lupa, saking banyak setengah tahun yang lalu sebenernya udah dibeli tapi baru kali ini di review tapi belum meskoha itu ya? belum oke, kita cobain ya guys wait, baca dulu sebelum disapa minyuk, minyelek ini habis gue ya? dia makannya gak boleh lama-lama ya, harus cepet habis gitu kalau gak bisa makan nanti itu kayak ada asem-asemnya ya? asem sih enggak ada asem-asemnya guys berapa selalu masuk ke mulut biasanya sih enak aja sih ya? pedes cuman kalau udah lama baru kayak lengket pedesnya gitu oh iya? belum boleh coba barunya nih ayah, iya pedes kan udah cobain dulu tapi ini pedes gak? kalau nyobain kemarin ya sempet nangis ada yang mau nyobain gak? tasnya sini tasnya enggak please, please, please sumpah, pedes please, please, please bang 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 ayo cobain sedikit bang bang sedikit bang bang sedikit bang bang sedikit bang sedikit bang enggak biar tau rasa tisu, tisu gak usah masuk frame bang yang penting tau rasa gitu bang 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 sini ya bang gak ngotak ya oh masuk frame juga rasa bang gimana bang gimana bang gimana bang gak ada aklak lain hahaha aku mau sanggup guys ini jadi jadi dia makan jadi dia makan dimakan ya jadi dimakan terus waktu kita nyob pertama itu gak pedes ketika kita selesai makan gue cabainya ngembang di mulut tisu 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 bang gimana bang gimana rasanya bang gak pedes sih biasanya kok gak pedes lagi bang ini coba yang hamil hero ya guys yang katanya 350.000 jadi ini kita langsung habisin ya? kalo dulu habisin selatan engga ini kan sekarang ditanya dulu ya kalo jalan habisin baru habisin ngomong apaan ya ini? parah itu di dosa sih itu belum pernah nyoba sih kalo ini ga pedes sih biasa ini biasanya tapi sumpah kalo gini pedesnya ga dikikmati makannya engga cuma ditelan-telan aja jadi orang buat ini kayaknya lebih banyak untuk konten aja ya tapi kalo makan sehari-hari kayaknya engga lah kalo untuk makan sehari-hari aku lebih ke mie ini mie bawang cabai mie bawang cabai itu beneran emang belum pernah rasa sih ya nanti coba buat kontennya kan masih ada nih sumpah tinggal berapa? 1 2 saya lebih banyak tinggal 1 1 2 aduh ini aku makan lagi ya guys kalo ini sweet ga ada ini nya sih ga ada this ya ga ada this ya iya masih bisa temakan biasa aja jadi ini dimakan ini dimakan ini dimakan kayak kita tuh kalo ini loh ya kalo misalnya disini kalo misalnya disini kayak naked mie apa apa mie yang pedes gitu loh pami pedes tuh mau pedes selalu kan? mie goreng ya? goreng 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 itu masih lebih pedes dari ini kayak gini ya kayak gini ya jadi anehnya mie ini ketika dimakan pedesnya biasa tapi setelah habis dimakan gak ada kalo masuk ke mulut biasa aja iya setelah selesai udah habis hingga mulut kayak muda gitu ya kayak dijogetin yang udah resti setan muda wooo kalo yang apa? kalo yang apa? kalo yang bener tusuk kalo yang bener tusuk kalo yang bener tusuk kayak binggur bibir gitu ya binggusan ya aku gak tekan ngabisin itu lo harus makan itu nah makan nah makan ini ya warna mie nya nih isinya banyak tapi gak usah banyak mie boncabe hah aku gak tekan cepat wah harganya berapa kemana yang kita beli? kata? kalo 2 rupiah yang cip-cip 10 rupiah kemarin gak sampe ya 8 7 ke 8 6 rupiahan ya sekitar gitu nah kan bentar kan setelah habis dia udah habis dimulut hahahaha saya sebenernya yang saja cuman aku gak mau ngelanjutin aja sayang gue ngomongin ini untuk di udah berapa kali loh udah coba 3 kayaknya 3 kali ngomong aduh ini biir kayak ditabuk mama pedesnya terakhir iya habis tabuk ketah wohh oh kalo ditabuk ketahukan gitu ya dan yuk ya dia nyukin ya Wih jadi emang di akhir kan kalo per satu makan biasanya kan setelah habis gitu udah mohon maaf guys gak di habisin dia gak di habisin dia gak di habisin abis setengah hal guys hahahaha tidak biasa kalo yang ini biasa gak pedes karena gitu suka pedes Jadi kalo ini standar, standar lah ya pedasnya, biasa aja Masih mie pedasan kalo standar ini masih mie pedasan yang kita pop di doa ya kan? Tapi kalo dibandingin sama mie boncabe level 15 Jauh lebih pedas ini, tapi gatau ya kalo misalnya boncabe luar ini level 30 Mungkin lebih cebek, lebih cebek sih Lebih pedas mie boncabe yang lebih pedas Kebulannya ya, kebulan gara-gara tadi mana yang pedas itu? Gak gede, oke guys Cukup sekian reviewnya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Di lain Ya di lain Oke next video ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nuh 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 Makasih Aku mau nge-review ghost pepper Sisi Ciken Kalo kata orang Medan Pedas sekali Warna hitam Katanya Seribu Seribu ya Seribu ya Seribu cabai mas rasanya Satu-sisi Satu-sisi Gak ngotak Aduhh Gak pedas kok Hmm Hmm Aneh kata orang-orang pedas Gak ada pedas Gak ada pedasnya Gak ada pedasnya Gak ada pedasnya Kata orang Medan Kata orang Medan Medan Hidu Warni hitam Katanya Seribu iya seribu ya eh iya iya seribu cabai mas rasanya satu jika boh ini cabai kita nggak ngotak Aduh berbeda aku nggak pedes kok aneh kata orang-orang pedes nggak ada pedes ya udah iya